Hey what's up guys, balik lagi di InsideCamp Bareng gue Eri dan gue punya kamera yang udah lama gue tunggu Dari beberapa minggu lalu ya Ini adalah kamera Fujifilm XT100 Sorry baru bahas kamera ini sekarang Tapi sebelum kita bahas Gue kasih teasernya sedikit nih buat kalian Terima kasih telah menonton Oke guys itu dia tadi teaser yang udah gue buat Mengenai XT100 ini ya Ya cuplikan-cuplikan aja sih sebenernya Oke kalau gitu langsung aja kita bahas kamera ini Satu persatu ya Kita mulai dari desainnya dulu Kamera Fujifilm XT100 ini dirilis pada 24 Mei 2018 Ya kalau dihitung-hitung sih belum sampai setahun sih ya Masih gres nih hitungannya masih terbilang baru guys Kalau menurut gue ini desainnya masih kaku ya Kebiasaan dari kamera Fujifilm Itu agak retro-retro gitu Kamera jaman dulu lah Oke garis-garisnya ini menurut gue kaku Karena disini cuma lurus Lurus gripnya juga Ya gini-gini aja sih Gak istimewa ya Tapi unik kok kalau dilihat-lihat ya Kalau kita perhatiin lebih detail Punya panjangnya ini 121 dan tingginya 83 mm dan beratnya ini gak sampai 500 gram Sekitar 448 gram lah Dan kebetulan yang gue pegang ini berwarna hitam Yap karena gue emang suka kamera yang warnanya hitam dan gak macem-macem ya Sebenernya kamera XT100 ini punya beberapa pilihan warna Kayak warna grey atau warna silver atau gold gitu kalau gak salah ya Terus ada warna hitam ini Tapi akhirnya gue udah mutusin untuk fix pilih yang warna hitam ini Oke kalau dari bodinya ini hampir di seluruh bodinya udah ada gripnya ya Dari depan rata ke sebelah kanan sini ke tombol Kecuali di bagian layar dan di bagian atasnya ini Ini terbuat dari magnesium Kalau gak salah ini magnesium atau besi sih Gue kurang paham juga kalau bahan-bahan begini nih Sekarang kita lihat dari tombolnya ini Kalau dipencet ya agak keras Beda sama produknya Nikon yang agak lembek atau lembut lah diteken Ini agak keras dan juga kecil-kecil Karena ini kamera mirrorless ya Terus di atasnya ini ada dial 3 dial Yang kiri ini buat film simulation Bisa yang tengah Ini yang sebelah kanan buat Kalian memilih beberapa mode dari kamera yang ada disini Dan lalu yang terakhir ini buat exposure Misalnya buat shutter speed lah Terus yang ini ada nyempil juga nih Kecil disini buat diafragma Sebenernya ini ada tambahan grip ya Ini kalian bisa nyangkutin disini sebenernya Oke beruntungnya disini kita udah dikasih viewfinder elektronik Yang bentuknya ini agak unik Yaitu bulat yang jarang kita temuin di beberapa kamera-kamera sekarang ya Kebanyakan karetnya itu kan kotak Tapi ini Fujifilm ngasih yang bulat Jadi retronya ini makin kelihatan Mungkin itu kalian yang mau ditunjukin dari Fujifilm ini Jadi enak sih Kalau udah elektronik ini gak usah pake mencet tombol Tapi disini udah disediain juga tombolnya View mode Mode viewnya udah disediain tombolnya Kita lari ke bawahnya nih Ada layar berukuran 3 inci Ya ini standar ukurannya Dan yang unik Disini lipatan dari layarnya ini Karena bisa dilipat ke samping Dan juga bisa dilipat ke atas kayak gini Wow ini merupakan salah satu terobosan bagus ya Dari sektor layar kamera Karena kalau di samping ini buat nge-vlog Kalau kalian naruh mic eksternal Terus kalau di atas kayak gini kan bisa Ngambil view-view low angle kan jadi lebih enak ya Apalagi high angle juga enak Bisa begini layarnya Dan kalau kita lihat Kita nyalain dulu ya Oke kita lari ke menu disini Kalau kita lihat sih resolusinya cukup tajam Dan yang gue tau ini resolusinya 1.040.000 Tapi sayang responnya ini agak lambat sih Kalau menurut gue beberapa detik ya Kalau kalian pencet tombol Atas bawah kiri kanan Dan itu agak delay Jadi ini masih kayak kamera-kamera jaman dulu lah Percis banget Selain desainnya Dan tampilan menunya juga Ikut-ikutan retro Unik emang nih Fujifilm Selain layarnya bisa diputar berbagai angle Fujifilm juga ngasih teknologi touch screen Di layarnya ini Tapi buat autofocus aja ya Gak bisa di menu Kalau kita pilih menu ini gak bisa di touch screen Touch screen ini terbatas guys Kalau di tampilan awalnya sih masih bisa ya Dipencet-pencet Oke lanjut kita lari ke bagian portnya nih Portnya disini sebelah kiri ya Kita lihat dulu Ada jack remote control Atau buat mikrofon eksternal juga bisa Tapi ini pake yang 2,5mm Jadi kalau kalian pake mikrofon jack yang sekarang itu kan 3,5mm Jadi harus pake adapter lagi Agak repet sih Tapi ya mau gimana lagi Dikasihnya kayak gini guys Terus di sebelah kanan nih ada port USB dan HDMI Standar lah Belum ada port buat headphone ya Terus kita lari ke bagian baterainya nih Baterainya ini udah pake yang 1260mAh Dan kuat sampe 430 shot Dari full ya Dari full sampe abis itu Abis sekitar 430 shot Tapi sayang nih slot memorinya ini Dijadiin satu sama baterainya Jadi ini bikin yang gue Salah satu faktor yang gue kurang suka sama kamera ini ya Terus kalau kalian mau mindain data Atau pake smartphone buat shutterconnya Atau buat shutternya pake smartphone Bisa pake wireless dan bluetooth Disini ada Udah disediain wireless dan bluetooth guys Ya jadi lumayan simpel lah Ya itu kan merupakan standar kamera sekarang ya Konektivitas bluetooth dan wireless Oh iya disini gue cukup unik sih ya Sama tombol switch dari flash internalnya Ini kayak gini guys Di switch Tuh Jadi mirip kayak Apa ya Tombol live-nya si Nikon Itu mirip kayak gini Atau ya mirip kayak tombol on-off lah Gede kayak gini Terus di switch Agak lembut ya Beda sama tombol on-off-nya Si Fujifilm XT100 ini Yang agak keras menurut gue Dan ini pendek banget jaraknya Jadi agak ringkih-ringkih Gimana gitu Hei Oke lanjut Kita lari ke sensornya nih Kamera ini udah pake sensor 24MP Dan si MOS APS-C Belum full frame ya Karena ini emang targetnya buat mid-range Kayak kelas menengah Tapi menurut gue ini hasilnya cukup tajam Dan ya detailnya lumayan lah Tapi dynamic range-nya menurut gue masih kalah sama Nikon Yang harganya setara sama XT100 ini Misalnya kayak Nikon D5600 itu DSLR Dan kalau gue lebih pilih Nikon D5600 Dibanding XT100 ini Oke Fujifilm juga nyediain Seperti biasa ya Film simulation Buat kalian disini Tinggal kalian puter aja Tombol dial disini Untuk memilih film simulation yang tersedia Tapi kalau gue sih Biasa pake yang netral Atau yang standar lah Biar bisa gue edit Lagi di software editing foto Atau video ya Oke kita lanjut ke autofocusnya nih Punya autofocus titik 91 Ini cukup besar Dan kalau gue coba sih Ini agak Ini sebenernya cepet guys Tapi kadang agak susah Nyari fokusnya Emang agak labil sih ini menurut gue Autofocusnya Disini juga udah disedain Face Detect Jadi ya gampang lah Kalau mau buat nge-vlog Atau video-video yang ada mukanya ya Oke lanjut ke video resolusinya nih Bentar ya Resolusi videonya ini Waduh Udah 4K Tapi 15 fps Nah ini Gue bingung nih 15 fps itu buat apaan ya Kalau gue sih gak bakal pake Resolusi 4K yang Fujifilm punya Mulai dari SA5 Atau XT100 ini Karena cuma 15 fps Dan gue lebih Pilih Full HD Dengan 60 fps guys Oke kita Lari ke ISO-nya nih ISO-nya ini pake yang 100-12800 Dan bisa kalian Expand lagi Sampai 51.200 Buat foto low light Atau foto malam hari Ini lumayan ya Dan noise-nya juga Sedikit lebih Baik sih menurut gue Oke kalau di Continue shoot-nya Kita pake Ini sekitar 6 fps Dan yang terakhir ini Soal harganya guys Dan sekarang ini Kalau gue liat Di pasaran itu Sekitar 8 jutaan lah 8,5 Apa kalau gak salah ya 8-9 jutaan Itu sama lensa kitnya Kalau bodinya doang sih Bisa 7 jutaan lah Ada Ada yang jual kayaknya 7 jutaan Kamera ini juga punya Stabilizer Buat ngerekam video Jadi ini langsung aja Gue kasih contoh foto Dan videonya ya Hampir kalian gak penasaran Sampai jumpa Oke kesimpulan Dari kamera Fujifilm X-T100 ini Kalau gue sih Gak bakal beli Kamera ini Karena Apa ya Kurang lah Sama kebutuhan gue Soalnya ini Cocoknya kayak Buat foto-foto aja Buat video menurut gue Kurang ya Yang gue males ini Dari Fujifilm X-T100 Yaitu Salah satunya nih ya Zoom-nya Yang elektronik Gini guys Lensa bawaannya Pake zoom yang elektronik Terus Slot memorinya Ini jadi satu Sama baterai Dan apalagi ya Oh iya Respon dari Tombolnya ini Agak lambat Gak bisa Apa ya Gue juga orangnya Kadang harus buru-buru Jadi butuh yang cepet Oke mungkin itu aja kali ya Bahasan kita kali ini Tentang Fujifilm X-T100 Kalau kalian mau nanya sesuatu Langsung aja Komen di bawah Di kolom komentar Jangan lupa subscribe Channel ini Dan like Kalau kalian suka video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Gue mau lanjut ngedit dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati